Hai, gambar apa ya hari ini? Hari ini tampilannya beda dari biasanya karena aku lagi pengen bikin tutur gambar tangan di digital Maaf ya karena udah lama gak upload Di subscriber cuma 400 tapi udah sok terkenal Aku gak bisa upload karena tugasku gila numpuk setinggi leher jerapah Selesai 1 nambah seribu, tambah pinter enggak setres iya Oke langsung aja buat kanvas baru Ukuran gak usah gede-gede, ntar HP kalian meledak aku gak tanggung jawab Terus pastikan stabilisatornya ini 10 Biar garis-garis gambar kita gak merketot Brush terserah mau pake apa Aku pake feltipen alus karena gak ada kuota buat nonton iklan Hal yang paling penting dalam gambar biar bentuknya gak kelainan itu adalah proporsi Proporsi yang baik bisa kita dapetkan dari anatomi yang benar Jadi mari kita lihat tangan kita masing-masing Maaf tanganku pendek tapi seenggaknya bisa gambar Nah ini pola anatominya kayak gini Segi 5, bagi setengah Disini bundar buat pangkal jempol Telunjuk, tengah, manis, kelingking Kasih seret gini, ini buat sendi-sendi jari Kasih seret lagi buat sendi berikutnya Jempol kita itu tingginya segini Terus kasih seret atas sendiri buat ujung jari Seret, 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 seret Ini adalah pola anatomi tangan manusia Kalian pelajari dulu, hafalin sambil buang hajat Dan setelah itu, mari kita praktekkan anatomi yang tadi Buat rancangannya Kotak dulu, atas kasih segi 3 Biar jadi segi 5 Jangan lupa bagi 2 buat arah-arahan tempat jempol Bunter-bunter buat jari lainnya Kasih garis-garis sendi Ini jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking Turunin opacity, tambah layer buat lining Aku pake warna biru Tiga lining Maafkan aku karena garisnya begitu kasar Seperti pantat kuda Padahal gambar itu gak boleh ragu Pas goresin pensilnya Jadi Ini udah ya yang tampak dari telapak Sekarang kita coba buat bikin tangan yang murup Alias tampak dari punggungnya Polanya sama kayak tadi Kalian nonton aja ya Aku merasa malas untuk menjelasin hal yang sama Mending makan indomie campur bare-bren Wah pahit Jam gambaranku kasar banget ya Allah Masa wirullah Sekarang mari kita kasih kuku Kasih kuku itu jangan begini ya Kurang wangi, kurang sedap dipandang Gambarnya dari sini Seret gitu Yang lain juga gitu Sama Seret Membulat dan memanjang Mantap Nah dengan kalian tahu soal pola awal telapak tangan Letak-letak tiap jari Dan juga perkiraan panjang ruas jari Kalian insya Allah bakal bisa gambar pose-pose yang lain Bisa gambar pose ngudut, minum kelp shake, salam persahabatan Semua bisa kalian gambar Insya Allah kalian akan terjauh dari gambar tangan yang seperti manusia persilangan dengan buaya ini Sekarang mari kita coba praktekan gambar pose-pose yang lain oke Pertama Pose salam dua jari Sama kayak tadi Polanya segi lima Jempol di tengah-tengah telapak Buat panjang telunjuk dan bla-bla-blanya ngira-ngira aja gak apa-apa Kalian udah belasan tahun hidup liat jari-jari manusia kan Pasti bisa lah ngira-ngira gitu Iya dong Selanjutnya Salam satu jari Polanya mirip-mirip kayak tadi Pasti kalian bisa lah Kalau yang ngajarin aku kalian harus bisa Terus pose Apa ini gak tahu namanya Ngupil kali ya ini Mencari keberkahan dalam liang perkebunan sawit Bukan Tapi liang upil Terus pose jangan tinggalkan aku Yang biasanya ada di anime-anime drama gitu Yang cowoknya itu lewat jalan mau beli pentol goreng Terus yang cewek tangannya gini-gini Jangan tinggalkan aku Sambil mengap-mengap Tapi gak kuasa buat ngomong Bengap Terus pose jempol Ini dipakai ketika kalian berhasil menyamaratakan lihut dalam korek bensel BTW yang gambar di digital itu menyenangkan loh Iya karena Kalian bisa lihat jempolnya ini kepanjangan Dan cara benerinya itu tinggal Pakai fitur spesial ini Terus di pecek-pecek gitu Langsung peres Pose nonjok orang Polanya agak beda Jadi awalnya kotak gini Terus langsung kasih bunter-bunter pangkal jari Lining Yang kita tunggu-tunggu Pose salam persahabatan Kerangkanya mirip kayak pose nonjok Persegi panjang dulu Karena kaku kayak minecraft ya Kita lemesin dulu pake fitur spesial Pen pencair yang kayak tadi Sret 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 Mantap Terus pose ngudut Aku lupa ya bapakku Kalang ngudut itu langannya gimana ya Jari manisnya beneran gini bukan sih Sepertinya salah Kita coprok dulu Ganti kerangka Gambar udutnya Jarum coklat Terus Kuku-kukunya Posongnya buat kelp cek kemasan baru Bikin kotak pola kardus kelp cek sama telapak tangannya juga Ini lumayan sulit ya Aku pun merasa sulit Dan takut hasilnya bakal meleketot Tapi Asal kita bisa ngira-ngira Letak seni dan panjang jari Insya Allah tidak akan gagal Line art Jangan ragu Telunjuknya kuubah posisinya Biar enggak kayak kelainan Disini Sedang menyedot kelp cek Kelp cek Jangan lupa gambar kukunya Yang terakhir Pose megang timun Gambar timunnya Bentuk timun itu seperti TTJ yang sehat Tau TTJ? TTJ yaitu Tai-tai jemek Polanya agak sulit ya ini Polaku hampir enggak kebaca Tapi aku tahu kalian pintar Jadi pasti paham lah ya Mantap Jadi semua Thank you buat yang nonton Ampe abis I love you all Semoga tuturnya berguna Kalian Kalian bisa kirim hasil gambar kalian Pake tutor ini Via DM ke Instagramku At Riana Underscore terbalik Aku akan Sangat senang untuk memujat Bukan Tapi Sangat senang untuk Memuji BTW yang coloring Adek-adek kawaii Di thumbnail itu Temenku Follow Follow Pokoknya follow IG dia ya Aku minta bantuan dia Buat ngasih color Tapi dia dengan baik hatinya Ngeridraw Dan Ngasih color Shirata.art IGnya Gambarnya Ya Allah Gambarnya Colornya semuanya Wangi banget Sebuah noloh Makasih Shira Oke Makasih udah nonton Jangan lupa subscribe Biar aku bisa makan enak Dadah Selamat menikmati Terima kasih.